PDI Perjuangan Resmi melakukan pemecatan terhadap Budiman Sujat Miko sebagai kadernya pada Kamis 24 Agustus. Pemecatan ini merupakan buntut dirinya menyatakan dukungan terhadap bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam surat pemecatan Budiman, tertera tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Kabar pemecatan Budiaman ini juga telah dikonfirmasi oleh politikus PDIP D.D.F. Risitorus. Surat tersebut sudah dikirim ke kediaman Budiman dan telah diterimanya. Terkait pemecatan dirinya, Budiman mengaku tak ada masalah terhadap surat pemecatan tersebut. Yaitu enggak masalah, saya terima saja enggak apa-apa, no comment, ungkapnya. Adapun Hasto sebelumnya memberikan opsi kepada Budiman untuk mengundurkan diri atau dipecat dari PDIP. Diketahui manuver Budiman mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo dalam acara sukarelawan Prabowo Budiman bersatu beberapa waktu lalu, mendapat kecaman dari PDIP. Budiman menyuarakan dukungannya untuk Prabowo saat ia masih menyandang status kader PDIP, di mana Partai Banteng Moncong Putih itu telah mengusung Ganjar Pranowo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!